Intro Seberapa sering Anda melangkah setiap hari? Saya kemungkinan diperkirakan sekitar 3.000 langkah setiap hari sampai 4.000 langkah dan rata-rata orang Indonesia menurut penelitian yang dilakukan oleh Stanford University setiap hari berjalan sejauh 3.000 sampai 4.000 langkah dan ini yang dialami oleh bangsa Indonesia dan rata-rata orang-orang Indonesia sementara negara lain seperti Hong Kong, Singapura dan sebagainya itu mencapai hampir 5.000 langkah setiap harinya dan ini berpengaruh terhadap kenyamanan mereka untuk melangkah dan kenyamanan melangkah itu tidak boleh tidak jauh dari kenyamanan dari ketersediaan trotoar bagi masyarakatnya ketersediaan trotoar itu adalah sebuah hak bagi para pejalan kaki semakin baik trotoarnya, semakin nyaman trotoarnya semakin baik utilitas trotoarnya akan membuat mereka semakin nyaman untuk melangkah dan hal inilah yang menjadi kekurangan bangsa Indonesia sehingga mereka malas melangkah akibatnya apa rata-rata orang Indonesia saat ini tingkat obesitasnya semakin tinggi itu disebabkan oleh semakin rendahnya mereka melangkah dan itu semua berpengaruh terhadap produktivitas bangsa Indonesia juga tapi sisi lain juga, bila masyarakat Indonesia semakin banyak melangkah maka kebutuhan mereka akan transportasi seperti alat transportasi motor atau mobil dan sebagainya akan menurun juga dan ini membuat akan berkurangnya kemacetan lalu lintas di perkotaan tersebut di sisi lain juga polusi udara akan semakin menurun ketika kenderaan bermotor juga akan semakin sedikit mengalir atau juga melewati tempat transportasi tersebut nah inilah yang membuat yang harus kita pikirkan lebih jauh bagaimana sebuah bangsa, bagaimana sebuah kota melihat sebuah trotoar menjadi sebuah kebutuhan bukan hanya untuk memperindah kotanya tetapi juga sebuah kebutuhan bagi masyarakatnya dan Jakarta sebagai sebuah kota yang menjadi acuan kota-kota lain di Indonesia menjadi sebuah, dapat dikatakan sebagai sebuah titik nilai seberapa jauh sebuah kota di Indonesia menghargai masyarakatnya dan seberapa jauh pemenahan trotoar di sebuah kota yang disebut dengan kota Jakarta dan kita akan melihat bagaimana trotoar di Jakarta bagaimana pemanfaatan trotoar di Jakarta dan bagaimana trotoar dipakai untuk kegunaan lain sehingga masyarakatnya tidak lagi nyaman untuk melangkah sehingga wajar sekali Indonesia adalah masyarakatnya paling rendah melangkah dibandingkan negara lain dan kita akan lihat lebih jauh di rakyat bicara bersama saya Arya Sidolingga